Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini kita main GPO lagi Karena waktu itu gue udah janji gue pengen bikin kayak tips-tips buat ngelawan boss teman-teman ya Jadi disini gue sama Mochan, sama Logan tuh ya Kita akan mencoba untuk ngebantuin kalian gimana cara gampang untuk ngelawan boss ya Tapi ada tapinya teman-teman ya Untuk beberapa boss, itu kalian butuh devil fruit pika-pika Dan harus pika menurut gue teman-teman ya Why? Karena pika udah one of the best logia teman-teman menurut gue Dan ini enak banget buat dipakai farming ya Mochan Udah wajib banget sih Jadi kalo kalian gak punya pika ya yaudah di skip aja boss yang harus pake pika ya Oke, kita mulai dari yang paling pertama gampang banget Ini bukan tips sih Cuman ya boleh lah, ini tips juga ya teman-teman ya Kalo kalian baru pertama kali main Kalian kesulitan ngelawan dia pake tangan Kalian beli yang namanya rifle Oke, beli rifle dimana? Disini nih Nih ya, beli rifle tuh dibilang sini Di, nah nih yang ada merah-merah kayak gini Kalian masuk aja, lalu di bawah tuh ada rifle, kalian tinggal beli Nah ini rifle-nya begini teman-teman Cara lawannya yaudah tinggal tembak Disini enak ya teman-teman, walaupun NPC-nya ada jarak ya Dia tuh darahnya kalo misalkan balik lagi ke tempat awal Dia darahnya gak akan ngulang teman-teman Contohnya, gue tembak, ceder Usahain dikena kepala teman-teman ya Usahain dikena kepala Ceder, tuh sembilan oke Nah dia akan ngikutin kita tuh kan Nah darahnya segitu kan Nah kalo misalkan dia hilang, nah dia hilang tuh ya Itu darahnya gak akan nambah teman-teman Kita bisa liatnya ya Tetap segitu nih Tuh, jadi kalian caranya kayak gitu aja itu paling gampang sih Udah pake ini aja, paling gampang tuh pake Pake tembakan doang teman-teman Atau kalian tembak dari sini aja nih kalo bisa Bisa gak sih nemak dari sini? Oh iya, naik statusnya enakin juga Kalo kalian main awal-awal ya Kalo gue main awal-awal kayak gini temen-temen Nembaknya pake rifle Gue gak naikin sih Tapi kalo kalian mau naikin ya boleh-boleh aja gitu kan Tapi kalo kalian nemak dari jauh tuh gak ngedamage Kalian mesti gak deket dulu sampe dia jalan baru berkurang darahnya ya Nah udah Gampang banget gak sih? Easy gaming loh Easy kan? Kan tinggal ngumpulin beli rifle Rifle berapa guys? Seribu ya? Atau berapa gitu? Aku cek dulu Sumpah gue lupa harga rifle berapa Kayaknya sih seribu deh Nih ya si mbak Lucy kalo gak salah namanya yang jual Eh lili 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 Kita liat harganya berapa disini rifle nih guys Seribu Oh tiga ratus bahkan tuh Tiga ratus doang kalian nabung Tiga ratus udah bisa beli rifle gitu ya Untuk level yang awal-awal enak gitu Gampang Oke next Sebenernya di Sandora Itu kalian gak bisa temen-temen ya Di Sandora Sebenernya gue pengen ngasih titik juan untuk yang Sandora Tapi Sandora tuh Itu gak bisa sih Yang di Sandora yang buat dapetin bazooka Si siapa namanya sih itu Gue lupa anju namanya Siapa namanya? Wan namanya Wan I forgot man Siapa namanya Lucifer? Lucifer aja Bukan aja Sandy ya Oh lucit lucit ya si lucit Yang hampir mirip kan Iya lucifer lucit ya bener-bener sih Nah si lucit itu temen-temen Dia tuh gak bisa diakalin Jadi emang rada susah Kalian mesti minta temen kalian Kalo gak ya Main ke publik aja Cari orang yang mau buat Bareng-bareng gitu ya Itu pasti bisa Jadi kita akan skip untuk yang Sandora Kita langsung aja ke Shell Karena di Shell tuh ada satu juga boss Yang Namanya Logan Sama kayak si ini nih Gak ngerti juga gue kenapa namanya Logan gitu Mirip banget gitu kan Oke Udah sampe kita di Shell Town temen-temen ya Jadi seperti kalian tau disini ada boss Yang namanya Longgan Ini disini Aik atas ini Nah ini ada Logan disini Atau Namanya Morgan sebenernya ya Jadi Cara paling gampang ya temen-temen ya Apaan tuh Si Beast anjir Nani Lu gak spawn ya Bener-bener si Logan Sombong amat bang Sombong amat Nah disini nih ya Ini cara gampang ya temen-temen Kalian Naik ke atas rumah Naik ke atas rumah ya Ada dua cara sih Kalian bisa naik ke atas rumah ini Atas rumah ini ya Kalian tembak aja Pake apa sih Bajoka Bentar Gue pake bajoka gue ya Tapi pastikan kalian punya bazoka ya Karena bazoka kan dia meledak gitu Jadi Ini bazoka biasa aja gitu kan Gak usah Gak usah bazoka yang burn Temen-temen Karena kalian kan juga Level segini belum punya Tembak aja Tembak tuh Ntar dia bakal Bakal Tuh bakal kesita Bakal kita Tapi tenang aja Kalian bisa bertahan gitu kan Dibalik rumah kayak gini Bertahan dibalik rumah Udah kalian tembak lagi Eh reload dulu pak Belom di reload Bener Gila animasi reloadnya lama banget ya Emang animasi reloadnya tuh lama By the way Kamen ada yang nanya Bang kok aku bajoka cuma sekali tembak Ya di reload guys Anjir Kocak banget Reload tuh kayak gini Reload tuh ya Reload terus tembak aja Ceder Ceder Kayak gitu doang Itu cara paling gampang banget temen-temen Atau kalo kalian punya pika Ayo kan Kita semua pika let's go Satu Dua Tiga Tinggal pika aja It's the easiest thing ever Ada cara lagi sih sebenernya Apa gimana Jadi gini Lepas Pancing Masukin ke dalam rumah pak Masukin ke dalam rumah Oke oke Masukin ke rumah Nah Kesan kalian langsung keluar Jadi ntar dia kan di tembok tuh Oh Ya bener juga Tapi kalo dia manggil-manggil gimana Gak bakal kena kok Musuhnya gak bakal keluar Oh musuhnya tapi di dalam juga Tuh di dalam kan Oh oke Iya bener Kan lebih enak Panjang Kalian bisa pake pedang Bisa pake mele juga Kalo kayak gitu ya Oke All right All right Nah itu ada dua cara tuh temen-temen ya Satu naik ke atas rumah Satu kayak ini Ini gampang banget sih Disini kalo gak salah Kalian dapet yang jauhnya itu loh Mana ya bendanya Bentar gue coba cari Gue punya bendanya temen-temen Jauh Logan gitu Nah ini Ini lumayan Nama darahnya lumayan loh Lumayan lumayan Gue saran kalian Untuk pertama-tama itu Nama darahnya lumayan Jadi Kalian harus dapetin sih Itu gampang Pake black leg Terus party table kick Juga bisa Coba Bisa ya Oh iya bisa juga Oh bisa juga Oke Ini gampang sih Lawan Logan temen-temen Gak susah kan Cuman ya kalian masih hati-hati Jangan terlalu deket juga gitu kan Kalo dia misalkan udah keluarin Bocil-bocil Nah Kalo udah keluarin bocil-bocil Nah jangan terdeket gitu Karena bocil-bocil ada yang bisa nembak Ada yang bisa pake pedang Gitu-gitu ya All right Next Kita kembali nih Oke temen-temen Untuk next location Karena di Barati Gak ada boss Lalu di Di Zou juga gak ada boss Jadi kita langsung ke tempatnya Si monyet Temen-temen ya Di Arlong Tapi di Arlong itu Itu kan gak bisa sama sekali Gak ada cara lain Selain kalian Ya mau gak mau Harus cari temen gitu Cari temen untuk ngelawan temen-temen ya Why? Because it's hard man Hard buat lawan Arlong Gua aja sampe sekarang Belum dapet loh pedangnya Arlong Sumpah Lo dapet Wan Belum dapet juga kan? Belum Belum kan Iya Itu Pedang gak bagus-bagus amat Tapi susah banget dapetin aja So ya Kita langsung aja pergi ke Monkey Island Temen-temen ya Let's go Oke temen-temen Kita udah sampai di Sphinx Island Nah ini bossnya nih ya Si Monkey Si monyet Cara paling gampangnya Ini udah paling gampang Udah gak ada cara lain Kalian naik ke atas ini Udah Udah gitu doang Naik Tembak Boom Udah gitu doang Dia akan nge-stuck di bawah temen-temen ya Ya Kalian Tapi Tapi pastikan kalian naiknya kesini ya Jangan kesini Kesini bisa gak sih? Oh kesini bisa juga deh Ya kesini juga bisa Dulu gitu doang Gampang banget sih Tapi kalian mesti hati-hati loh Dia punya skill yang stun loh Jadi kalian mesti Rada hati-hati Kalau misalkan disini Makanya paling-paling bener Itu kalau kalian udah punya ya Emang udah laun anal ya Level segini ya? Belum Belum tau Belum laun anal Jadi ya pake bazook kayak ini aja temen-temen ya Atau kalau kalian punya Kalau kalian punya Devil Fruit Merah-merah Atau apa kek Merah Gravity Nah itu Kalian pake aja disini temen-temen ya Ini Kalau kalian punya pika tuh Begitu loh gak banget Hah? Baru apanya? Baru-baru Efeknya baru Sama ah Kayak gitu juga Gak kan Kalau misalnya yang lama kan langsung nembak Kalau ini ada giniannya nih Tuh Oh iya Oke Oh ada nge-charge-nya sekarang Alright Ada nge-charge-nya Ada nge-charge-nya Udah gitu dong temen-temen Gampang banget di bonky kan Easy peasy Limon squeezy Easy banget Tapi Kalian masih punya bazooka Soalnya kan ini dari jauh ya Kalian paling gak harus punya bazooka lah Kalau gak Buah iblis kayak bari Kayaknya bisa deh Bari bisa Iya bari kayaknya bisa deh Bari merah Nah itu bisa tuh temen-temen Pokoknya buah iblis dah Bomb-bomb juga kayaknya bisa ya Yang pake upil itu bisa tuh kan Untuk next location kita langsung ke Skypie ya temen-temen Disitu ada tiga boss Ada yang satu itu Apa namanya Si Enelnya Terus yang dua lagi itu Kayak boss-boss kecil gitu lah Tapi tetep boss juga One look what happened to you man Nyebur mulu gak di Kingpiece Gak disini Nyebur mulu bener-bener Oke Oke Kita langsung aja pergi ke Skypie Island temen-temen ya Let's go Oke temen-temen Kita sudah Sudah mau sampai ke Sky Buset dan apaan sih Ke Sky Island Bisa sih kayaknya Bisa gak ya Ini bisa kan nih kan ya Kita langsung aja naik temen-temen ya Bisa gak sih Bisa sih harus Coba coba Kita coba oke Duduk duduk Udah pada duduk kan Duduk Oke pada duduk let's go Kita coba aja langsung naik temen-temen ya Semoga aja bisa oke Let's go Bisa dong Mama Gue salah terbang Mama Jangan salah Oke Eh turun weh Untung gue turun Kalau gak ntar rusak loh Oke Di Skypie Island Disini ada 3 boss temen-temen Satu yang shotgun Satu yang ada di Kastil Satu lagi Enel Nah untuk Enel itu Wah udah gak bisa ya Kalau Enel Mau gak mau kalian mesti ajak temen Bareng-bareng temen Atau gak kalian ke publik Cari orang-orang luar Yang mau bareng gitu temen-temen ya Kalau Enel Iya Mesti lawan magu sih Bener sih Kalau ada magu ya Kalau ada magu Nah itu boleh tuh Kalian pojokin Enelnya gitu Terus-terusan ya Ulang-ulang terus Ganti-gantian ultinya Nah itu bisa Tapi secara general Secara umum Kalian gak bisa sih Ngakalin si Enel itu ya Gak bisa kayak tadi gitu Jadi kalian mau gak mau Mesti cari temen Ya kalau gak ke publik Udah paling gampang Oke Kita langsung ke boss yang pertama Shotgun Kalau gak salah disini ya Yap Ya gak sih Shotgun disini Disini kan Eh bukan pak Di atas ya Di atas sini Oh iya di atas Di atas Sini bener Disini tapi kalian ke atas lagi Temen-temen ya Gue pribadi sih Tidak pernah ngelawan ya Eh pernah sih Satu kali doang Dan langsung dapet shotgun ya Gue oke banget Lawan satu kali Langsung dapet shotgun Anjir Sombah Ini kalian Ini juga sebenernya Radar-radar gampang temen-temen Kalian tinggal naik aja Ke atasnya kan ada bukit-bukit tuh Udah naik aja jir Naik aja ke atas sini nih Ya kan Kena-kena Kalau disini gak kena nih man Nah disini Disini gak kena nih Jadi kalian bisa akalin Pake devil fruit Atau pake Apa di bajoka kalian gitu kan Eh reload dulu Bajoka gue belum Gue reload anjir Eh udah reload Keluar sini Nah kayak gitu temen-temen ya Ini tembaknya dari bawah Aduh jangan jatuh pak Jangan jatuh mama Ampun bang Tembaknya Boom Ini mana belum gue reload Ya ampun Nge-reloadnya lama banget Tolong Ya pokoknya intinya kayak gini temen-temen ya Easy kan Kalau gak salah disini Kalian bisa dapet shotgun deh Gue punya kayak pedangnya mana ya Eh pedang mana Pistolnya mana mana Shotgun Tuh mana ya Ini shotgun Nah ini shotgun nih Eh shotgun Kalau kalian mau main Pistol ya Jarang banget sih pasti Bikit banget pasti yang main pistol Ini lumayan temen-temen Damagenya lumayan Kalau kalian mau liat nih ya Damagenya not bad loh Tuh Damagenya not bad loh Kalau kalian naikin Ini pasti sakit nih Karena dia ya shotgun gitu kan Jadi Banyak gitu pelurunya nih Bisa diem gak anda ya Anda bisa diem gak Ya ampun Ya pokoknya itu loh temen-temen Cara launya kayak gitu ya Kalian naik atas itu Kalau gak Kalian naik atas pohon deh Pohon bisa gak Eh jangan deh pohon Jangan deh Pohon beresiko bisa jatuh Gitu kan bisa hancur Kayak tadi barusan tuh Ini yang kalian ke atas ini Itu paling gampang Udah tinggal tembak Tembak gitu Boom Gitu ya Easy kan You need to be touching the ground To reload Nani Gue diri What the hell Yaudah lah ya Gak jelas emang Pohon tidak jelas Mana tadi kapalnya gak bisa diserang Hewan ya Anjir Iya anjir Pohon tidak jelas Apaan sih Pohon Tolong Upgradenya yang bener Udah lah Oke Untuk next boss Itu di kastil Temen-temen kita langsung ke kastil aja Karena dia sama-sama di skype Untuk yang di kastil Kalau gak salah Dapet pedang deh Pedang sama apa gitu Apa-apa ya Lu itu kan Pedang sama topi Oh topi ya Oh iya bener topi Pedang sama topi temen-temen ya Jadi yang kalian bisa pake tuh Langsung aja kesini Ini sama caranya Sama waktu kemarin kita Yang AFK farming temen-temen Sama Sama purchase kalian Tinggal naik aja ke atas Kalian tembak dari bawah ya Bisa pake Bajoka Wersama bajoka Wersama bajoka Disini bajoka Tembak aja pake bajoka Dari bawah coy Ini reload dulu ya Emang reloadnya lama banget guys Ini reload Reload Pencet R ya Tembak aja Boom Gitu ya Atau kalo kalian punya devil perut Kalian kick kayak Boom Bisa juga Di atas ada Apa sih namanya Headguard kalau gak salah namanya Mana ya Headguard Headguardian Namanya headguardian Nah itu bosnya temen-temen Kalian bisa ngedapetin Pedang Sama topi ya Mana topinya Gue punya kayak topinya Di laser Di lighternya juga bisa Oh lighternya juga bisa ya Oke Bener Lo roll ke belakang Oh gue bahkan belum dapet topinya coy Bukan cuma pedang doang ya Tangki sih Oh sama ini coy Sama guardian helmet Bukan topi Helm Sama helm Temen-temen ya Sama guardian helm Nah itu gitu ya Oke ini ngambil missnya kan disini juga nih Pas banget nih Aduh Kalian ngambil missnya disini Oh iya itulah Ada missnya disini Kalian tinggal bunuh Udah gampang banget kan Imzi gitu kan Kalau kalian mau leveling disini juga boleh ya Karena emang ini tempat leveling gue juga sih Oke next Untuk boss selanjutnya Wah ini Neptune ya kan yaudah ya Neptune ya Neptune gaming Kita udah mulai ngelawan Neptune ya Eh Neptune apa grafito dulu ya Neptune apa grafito dulu ya Kalau grafito temen-temen itu gak bisa ya Grafito udah gak bisa Dulu bisa Dulu bisa grafito Coba sekarang udah tidak bisa Sudah tidak bisa itu Grafito udah mustahil temen-temen Kalian mesti berantem Bener-bener mesti berantem ya Alright Apalagi sekarang kita Bentar grafito udah gak bisa Coco Island gak ada boss Sandora ada tadi Fishman Cave ya bener Kita mesti ke Neptune temen-temen Tapi di Neptune Itu kalian butuh pika-pika Itu harus Harus punya Wajib punya Dan kalian mesti berdua ya minimal ya Eh bisa gak sih sendirian Sendirian Oh iya ntar Sendirian bisa Gimana cara ya Solo ntar Kayak setahu ya Gue setahu gue sih Bisa nya berdua temen-temen Kalau bisa solo Ya ntar coba Ntar sih Mocan mungkin Kayak setahu Yuk let's go Kita pergi ke Skypiean dulu Temen-temen ya Abis itu kita ke Elo deh Ke Elo juga Ini kan event juga kan Event yang Bani kan Itu ada caranya juga gampang Tapi butuh pika-pika juga Jadi ini yang akhir-akhir Udah akhir-akhir nih Ini udah hampir semua Kalian mesti butuh pika-pika sih Kalau gak ya Boy Beast apalah Paling gak merah gitu ya Kalau gak Graffiti lah Graffiti mungkin bisa kali Pake meteor-meteor Cuma lama Oke Sekarang kita ke Neptune dulu Temen-temen Let's go Oke temen-temen Kita harus sampai di Fishman Island ya Seperti biasa Kalian ambil bubble Dan let's go Kita langsung ke bawah ya Ini Buat kalian yang gak tau Ini gue kasih tau lagi nih Cemen-cemennya Gampang kok Kan susah banget nih Kapalnya gak jelas Sekarang gak bisa hancur Lihat look Kapal Oh bisa sekarang Tadi gak bisa hancur Sekarang bisa Emang Poyut udah jelas Tolong ya ini Apa sih Sumpah tadi gak bisa hancur Temen-temen Sekarang hancur gitu kan Oke let's go Ayo Langsung aja turun ke bawah Begini caranya temen-temen Kalian perhatiin ya Oke perhatiin oke Oke Langsung aja Let's go gun Tell me gun Kesini ya Kesini Kesini Langsung ke tengah Hei Hmm Aslin Oke Wah Wah Hancur dong bubble gue Bener-bener Oke let's go Emang bahaya nih Hiu-hiu disini temen-temen ya Dan kesini Naik kesini Lalu ke bawah Bodo amat No No Hiu Hiu udah ajal Hampir mati gue sumpah Bubble gue mau pecah pak Udah bener Oke Untuk Neptune temen-temen nih Caranya kayak gini temen-temen ya Cara terezet menurut gue temen-temen ya Kalian butuh pika-pika Tapi disini ya bener Kalian butuh pika-pika Gak bisa kalo gak pake pika-pika temen-temen ya Mungkin pake merah Bisa gak sih pake merah Mungkin bisa kali ya Wan ya Bisa Merah Graffiti mungkin bisa Tapi lama banget temen-temen ya Jadi menurut gue Pake pika udah paling enak sih Oke Ini gimana nih Ini cara yang mana dulu Cara solo dulu Apa cara yang berdua dulu nih Solo bisa Atau coba-coba Kita langsung cara solo aja Kayak gimana ya Gimana cara soloan Mesti masuk ke dalam gak Enggak Gak usah langsung aja keluar Oh langsung dari luar Oke sip sip Oke gini cara temen-temen ini solo ya Harus main feeling Feeling aja Oke perasaan kamu ke dia Yang gak pernah sampai Dan ini khusus pika Oke Iya ini khusus pika ya Tuh Kasih itu temen-temen Bama Langsung dapet kan Langsung dapet Kemana tuh tadi arahnya tuh Tuh Oh my god Oke ya Ini kalian berdiri di belakang kastil ya Nah udah Terus kalian arahin aja Terus kalian tuh Lihat like tuh Oh iya Mana sih light gue Kalian masih main feeling Bener sih ini Tuh kalian liat aja hitnya Kalau hitnya nambah Berarti dia kena damage Temen-temen ya Tuh kayak gitu kan Amami Kena mulu gue Buset Itu apaan tuh Untuk yang pertama-tama Pake light kick Bisa gak Untuk ngarahin dia kesini dulu Susah kayaknya Eh mana Oh itu tuh kayak gitu Jadi kalian mesti arahinnya Tuh ke bawah temen-temen ya Mesti arahinnya ke bawah Kayak gini nih Ini bug atau apa sih Gue gak ngerti deh Tapi yang pasti bisa kayak gini temen-temen ya Easy banget gak sih Jadi kalian tembak aja Tembak Oh kayak gini bisa deh Wan Oh anjir gue jatuh Coba Coba Gue lagi kena hit kan Jadi kayaknya kalian tembak Kan dia pertama-tama kan di tengah-tengah ya Dia gak langsung disini temen-temen Jadi kalian mesti Arahin kesana dulu Ray kalian Kesini nih Ke sebelah sana mungkin Nah Feeling nih kayak gini ya Arahin dulu Kalau udah kena hitnya Nah udah dia akan langsung Ngarahin ke kalian Kalian matiin aja Ray kalian Simpen energi kalian Baru abis itu kalian Ray lagi Kalau dia udah kayak ini kan udah keliatan tuh Udah keliatan ya Yaudah kalian tinggal Ray Udah kayak gitu Easy peasy limon squeezy Ini kalau cara solo Cara Kalau misalkan Kalau duo Itu lebih gampang temen-temen Gimana caranya Yang orang satu lagi Ya tinggal Masuk ke dalam Masuk ke dalam Pancing Neptune nya Untuk kesini Sampai sini udah dipukul sama Pika Udah abis itu orangnya keluar Mukul juga dari luar Kayak gitu doang Gampang kan Sama aja sebenernya Kalau cara solo Kalian mesti ada feel nya Harus jago feeling Tapi kan kalian kebanyakan jomblo gitu ya Emang gak jago feeling sih Yaudah lah ya Feeling good Feeling good Dan di copyright Aduh 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 kena Kalian mesti hati-hati disini Karena masih kena damage nih Ngeselin Hati guys Mesti sedikit hati-hati juga nih Oh udah gampang banget tuh Ini dapet gak ya gue Kira-kira Dapet gak nih Apakah gue akan mendapatkan Trident Karena saya mau ke Trident dong By the way gue di Neptune Belum dapet apa-apa loh Trident belum dapet Aduh dia ulti lagi kayaknya Dia ulti lagi Ini apa sih Hue nya ngeselin ya Dia ulti lagi tuh barusan Dia kalau misalnya udah keluar Bubble-bubble gede Nah itu dia ulti temen-temen Kalian mesti sedikit hati-hati nih ya Udah red doang gila Gampang banget anjir lawannya Ah malah gue yang kena Ani Bangke nih ya bos Mati lucu Anjir gue dibalas lagi sama dia Bener-bener Udah temen-temen Eze Lawannya kayak gini nih Tiga orang pake pika Cepet banget lawannya Temen-temen Liatin ya Pasti langsung mau mati Mati aja nih Ow Tapi sekali lagi temen-temen ya Kalian butuh pika disini Gak bisa pake devil fruit lain Gak bisa deh Ini gak bisa nih Ini bener-bener harus pika temen-temen Kalian harus pake Harus pake Udah udah mati-udah mati Kalian harus menggunakan Oh my god Dapet kah Logan? Wah bohong amat nih orang nih Dapet kah? Gak bener Kalo dapet gak bener nih Gak bener Anda Hey Masa dapet gak kan? Anda punya Oh iya Sombong Gue belum punya Lo juga punya anjir Iya punya ini doang Trident-nya doang Trident-nya Yang helmnya belum Helm apa? Makota Oke Untuk next boss Elo 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 Island Elo Gaming Kita Elo Island ya Ini event temen-temen ya Jadi kalo misalkan Nanti kalian nontonnya udah gak ada si Elo-nya Yaudah Di skip aja temen-temen ya Oke Sekarang kita ke Elo Island dulu temen-temen ya Sebelum kita ke tempat terakhir yang Marineford Tapi di Marineford itu Itu kalian gak bisa lawan Whitebeard-nya Karena kalo Whitebeard-nya itu kalian Ya itu harus Bareng-bareng Namanya nge-raid Harus team Harus Pokoknya harus bareng-bareng lah Gak bisa sendirian kayak tadi lah Untuk yang Satu lagi Yang raid Admiral Nah itu bisa Itu bisa Atau Fire Admiral namanya Lupa gue Pokoknya Admiral yang ada di dalam Castilla lah Nah itu bisa temen-temen Oke Sekarang kita ke Elo Island aja Elo Island tuh kalo gak salah lurus dari sini ya Yap Lurus Lurus dari sini Oke let's go Kita ke Elo Island dulu temen-temen Let's go Oke temen-temen Let's go Ini kita harus sampe di Elo Island Nah ya Ini adalah boss Apa ya Boss event Jadi kalian bisa ngedapetin ini Pas lagi event Ini doang temen-temen Easter ya Kalo misalnya udah abis ya udah gak ada Nah kalo disini kalian bisa dapet banyak nih temen-temen nih Gue masih punya telor-telornya kalo gak salah Nah ini bisa dapet gini-ginian nih Rainbow Egg Egg of Wonder Pink Egg Gitu-gitu temen-temen ya Ini Ini hadiah-hadiahnya kan bisa Carinya di Google udah banyak temen-temen Ini bakal keluar napa gitu ya Salah satunya Yang cukup langka temen-temen Yaitu adalah Hammer Where's my hammer? Where's my hammer? Hammerku ilang Nah nih Where's my hammer? Oh ini hammer Elo sledgehammer ya temen-temen ya Nah ini Ini Kece Gue suka sih pake ini anjir Buat mukul orang anjir Tepluk Tepluk Karena dia ngestun aja enak banget Oke Caranya ya temen-temen Ini kalian bisa pake Merah Bisa pake pika Bisa pake Graffiti juga Jadi caranya ada kalian Kalian berdiri di rumah ini Lalu kalian pukul dulu Kalo gue pika kan ya Gue pukul Ceder Dia akan ngikutin kalian Kalian ke rumah yang satu lagi Ke rumah yang ini nih Nah kalian pergi ke rumah ini Lalu Lalu Tuh perhatiin kan Dia bakal keluarin gituan Tapi tenang aja Yang kayak gitu-gitu gak akan naik Kalaupun naik Kalaupun naik Kalian tinggal kick aja kan Lalu kalian arahin ke belakang kayak gini Arahin ya Terus kalian pake ray juga Nah kayak gitu temen-temen ya Ini caranya kayak gini Ini untuk elo Ini masih hati-hati juga nih Kecekan dengan Kadang-kadang kecil-kecil bisa naik ke atas nih anjir Cuman gak ada damage sih Jadi kalian aman sebenernya ya Cuman tetep aja ngeselin gitu kan Boom Nah ini Kalo ini cara gue sekarang Ini adalah gue pakenya Pika-pika temen-temen Tapi kalo kalian gak punya pika-pika Ya pake merah Kalo gak pake gravity Gravity kayaknya bisa deh Nembak dari sini nih ya Gampang banget temen-temen Easy peasy Limon squeezy Kayak gini caranya ya Kalian bisa leveling juga disini Kalo kalian mau Atau disini kalian bisa juga Untuk melawan seabits gitu ya Seabits disini cara gampang banget Ntar gue bikin videonya deh Cara hunting seabits yang baik dan benar Cara disini ya Waktu itu Kalo seabits Sebenernya cara paling gampang dulu Di sphinx Dulu enak banget Dulu enak banget pak Sudah gitu keluar banyak lagi Berapa kali keluarnya tuh Iya Satu hari temen-temen Itu semua Semua legendary bisa dapet Sekarang Langkah banget Langkah banget Dulu kayaknya tuh broken deh Change-nya ya Iya gak sih Dulu kayaknya Change-nya tuh masih broken gitu loh Jadi gampang banget dapet Sekarang susah coy Jadi Ya ntar Kalian komennya di bawah Kalian mau dibikin apa gak tuh ya Video yang Selanjutnya Kenapa Logan Mau Logan mati Kenap Bener Udah tinggal raid doang temen-temen Easy banget Tempat ini paling gampang Tinggal di raid Ya temen-temen ya Tuh kalian bisa ulti kayak gitu juga tuh Ikutin Bang Mocan tuh Kalo misalnya punya dua orang ya Tapi hati-hati dia terbang One Bener One One Jangan di ulti ya Guys Terbang Ulti juga Ulti juga lah Gua ulti gaming juga Mati lu Kelinci Kelinci dajul Udah mati Ih gua dapet golden Nani Gua dapet golden egg anjir Golden egg Golden egg apa ya Dapet golden egg Kacamata Oh iya kacamata Oke Ada satu lagi Wonder egg anjir Egg of wonder Oh ini ya Egg of wonder ya Eh yang elo sledgehammer Itu dapetnya dari mana sih Elo egg ya Oh elo egg Oke oke elo egg Ya itu gua belum dapet juga Itu langkah tuh kalian Kobold Aegis Siapa tau ntar kalo eventnya udah abis Yang ini nih Harganya mahal pas threat Iya yang itu tuh Siapa tau ntar pas udah abis Harganya mahal Bisa jadi sih Karena bentuknya keren sih Walaupun cuma kosmetik gitu doang Gak bisa dipake juga Kalo kalian udah punya elo sledgehammer kan Oke kita pindah ke boss selanjutnya Ini ada boss terakhir Bukan whitebird bukan Yaitu si fire admiral temen-temen ya NPC dimana kalian bisa ngedapetin Cape Cape yang gua pake sekarang Sama satu lagi yang fire orb Sama fire essence Kalau gak salah buat berubah jadi Yang buat evolusi blacklight Apa sih namanya itu Deadstep ya namanya Atau apa sih Deadlight Apa ya pokoknya itu lah Pokoknya ya Evolusinya dari blacklight Oke let's go Kita langsung ke Fire admiral Let's go Oke temen-temen Kita sudah sampai di Marine Fort Marine G1 Disini kalian bisa ngelawan dua boss Si Whitebeard Dan yang satu lagi adalah Fire Admiral ya Nah yang bisa diakalin Walaupun sebenernya gak bener-bener diakalin sih Kayak cuman disangkutin doang temen-temen ya Itu si fire admiral Ya Untuk yang whitebeard Itu sama sekali gak bisa Kalian butuh-butuh temen Butuh temen untuk ngelawan oke Ini gua ajarin yang fire admiral aja Jadi Memang agak tricky sih So-so tricky Fire admiral Karena dia masih bisa nyerang dari jauh sebenernya Jadi kalian mesti hati-hati Oke ini kalian lewatin aja Easy peasy Itu naik aja nih Ini disini Iya kalian mesti hati-hati disini nih Karena NPC-NPCnya anjir Dia bisa sih si son-son anjir Mati kalian semua Boom Ulti aja lah anjir Mati lupa aja co Goodbye 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 Wah masih ada one help 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 Oke Ada kecil-kecilnya ada ribu temen-temen Kalian masih Mesti Wah ini ngajak ribu Kamu atau gimana sih Oh my god Gue dikebukin pak Bye Oke dah Alright Akhir sampai paling atas ya Anjir Yang paling susah bukan Lawan admiral ya coy Yang paling susah lawan kecil-kecilnya Nah ini duduk sini Udah Dia udah ngestuck temen-temen Kalian gak perlu apa-apain lagi tuh Udah ngestuck dia ngestuck di temboknya gitu ya Jadi kalian datang disini aja Ntar dia akan mendekati kalian Lalu dia akan kesitu gitu Nah kalian masih kena damage itu Kalian blok aja Itu bisa di blok one Iya Kalian pake haki itu bisa di blok Jadi kalian blok aja Kalo misalkan dia mau kayak gitu ya Ini kalian hati-hati Dia bentar lagi mau NK nih Kalo dia udah NK Nah itu kalian mesti hati-hati Ini kalian bisa pake Ray Kalian bisa pake bajoka kalian Anjir Nah itu-itu gak bisa dihindarin tuh Itu kalo kalian blok sekalipun Ray gak bisa disini Iya Ray gak bisa Enggak Maksud bukan Eh pake Ray apa sih Pake Firefish Eh Firefish Iya pake Firefish Kalo kalian punya merah Terus pake Lightkick Kalo misalkan kalian punya pika-pika Duh masih kena damage pak Tapi Ya paling gak Paling gak ada ini loh Nah ini kalian defense aja tuh Tuh defense tuh Bisa kan Ulti bisa gak sih Bisa ya Ulti bisa Nah itu hati-hati Kalo dia udah mulai NK kayak gitu ya Kalo dia udah mulai NK Kalian masih jauh-jauh Kalo gak kena Itu soalnya area lumayan gede Udah gak Mana dia Udah sama kan Ke pojok aja kan Dia akan selalu ke pojok Jadi kalian Blok-blok aja terus Emang iya kah Apa itu boleh Ini kita baru pak Baru mulai Baru mulai Kalian blok aja gitu temen-temen ya Siap-siap blok Jadi kalo misalkan dia Firefish nih Ini firefish nih Bentar lagi nih Dia firefish Dia firefish Kita liat Apakah dia akan firefish Atau kah dia akan Keluarkan NK lagi Nah kayak gitu Nah itu bisa di blok tuh Kalian bisa liat ya Itu bisa di blok Kalian tembaknya gitu Udah udah Cuman ini lama Ini lama But work It work men Lama sih Tapi work gitu menurut gue ya Yah Itu aja sih temen-temen Untuk ngelawan bossnya Gampang Easy peasy Lemon squeezy By the way Untuk yang ngedapetin Fire essence Itu yang buat kalian berubah Blacklight Kalian mesti kena Fire damage ya Jadi gue menyarankan Jangan pake Logia Kalo kalian mau dapetin Blacklight yang evolusinya ya Karena itu susah sih Kalo pake Logia Karena kalian Kan Logia Jadi kalian gak kena damage Hati-hati pak Sumpah Sakit banget anjir Kalo kena Oke temen-temen Itu aja untuk video kita Kali ini Wah ini yang kecil-kecil ya Thank you buat Mochan Thank you buat Logan Yang udah bantuin ya Ah Ini Gun help me I'm dying Really Really Gw geplak Ah gue diperkosa Help Gantung Ini NPC ngasihin banget Temen-temen ya Sumpah Gun help NPC rapat banget ya Apaan sih gak bisa diserang anjir Ini apaan dah Wah ini gak segera Gue ray lo ya Gak bisa di ray Gue lupa Eh bisa tuh Barusan tuh Oke Oh my god Rusu banget ya Emang disini kalian tetep rusuh sih Walaupun kalian udah Ngakalin Tapi tetep rusuh anjir Kalian bisa liat tuh ya Udah lagu mati Oke Temen-temen Video sampe sini aja Thank you buat kalian semua Menonton dari awal sampe akhir Video ini bakal lama 30 menit lebih Tapi it's okay Ya namanya kan kalian Mau belajar gimana caranya Untuk gampang melawan ya kan Like jika kalian suka video ini Di-check kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah aku juga gak apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax